Hai kembali lagi di channel gua Yo kali ini gua mau coba Snapper Elite 4 Tapi gua bukan coba di sekalian yang 8G ya Gua sekarang mau coba di sekalian emulator yang Biasa aja yang build 1530 Itu build yang terbaru saat video gua ini gua upload ya Jadi gua pengen tau sebenernya Apakah ada perkembangan atau tidak gitu di Skyline yang biasa ya Karena banyak teman-teman yang sharing ya Yang share-share juga di Youtube Itu pada share yang versi 8G ya Jadi gua juga mau nyoba ini Gua bukannya menyampingkan yang versi 8G ya Tapi gua sekalian mau coba gitu Apakah bisa gitu ya Menyamakan yang emulator yang biasa yang versi 8G itu Dan kali ini gua mau coba game Snapper Elite 4 Dengan settingan Ini ya GPU drivernya itu gua pake yang versi ke-24 ya Versi ke-24 ya May Saturnip yang ke-24 Terus gua gak pake dock mode Gua juga Ada itu ya Ada yang gak di checklist-checklist ya Dan itu gua nge-checklistnya yang Force triple buffering dan Enable text to read backhack ya Udah sisanya itu aja sih Tuh ya Oke tanpa bahasa-bahasa kita langsung masuk aja ke gamenya Apakah ada perkembangan bagi skyline emulator yang biasa ya Bukan yang 8G Oke posisi disini sama aja ya Oh disini masih Masih ada apa ya Masih bug ya Gak ada gambarnya Masih gelap hitam itu Disini gua coba new game Nah disini masih sama ya Masih ngebug gitu ya Grafiknya Masih seperti yang versi 8G Nah disini juga sama aja sih Gelap gitu ya Gua coba skip aja Oke sekarang udah posisi masuk ke dalam gamenya ya Ternyata masih sama aja Dengan versi yang 8G ya Masih kayak gini Di skala yang biasa yang versi sebelumnya itu Mungkin Belum apa ya Belum bisa masuk ke dalam game kesini ya Masih banyak bug banget gitu Apalagi di tampilan awal gitu Sebelum masuk ke dalam gamenya juga udah Gambarnya miring-miring gitu ya Tapi di versi skyline Skyline yang biasa ini ya Yang build 1.5.30 ini Ini sudah bisa menyamai skyline 8G ya Apakah itu balap-balapan gitu ya Mana yang lebih baik gitu Gua juga kurang tau Tapi ini Tapi ini Ya gue pake skyline yang biasa Tapi rasanya kayak pake skyline 8G sih Sama aja dengan skyline 8G ya Ada bug grafik yang ungu-ungu kayak gini ya Tapi fps yang didapatkan tuh cukup baik cuy 29.30 Coba kita lihat pas nusuk si ininya ya Biasanya masih grafik Pecah-pecah gelap gitu ya Oh ya Masih sama Ini juga masih sama kayak versi yang 8G ya Ini versi yang 8G juga sama Seperti itu Seperti biasa Nandain ini dulu ya Terus kita tandain orangnya Tembak deh Pilih senjatanya ya Jatuh Gua keseringan review Ini sih ya Sineper Elite 4 nih Oh ternyata Masih random freeze ya cuy Disini baru ketahuan bahwa Nge-freeze gini Sebenernya tadi sebelum gue mainin Apa ya Sebelum gue bikin video ini Gue udah coba juga ya Freeze nya itu bukan disini Tapi agak Perjalanan jauh gitu ya Agak jauh dulu gitu Baru nge-freeze juga sama kayak gini gitu Cuma ini lebih cepet aja sih Kondisi disini ya nge-freeze nya itu ya Jadi muncul Stuck Diem kayak gini Di posisi saat ini ya Tapi ya Overall Sudah cukup baik ya Sekalian yang Emulator yang biasa juga Sudah bisa sampai masuk Kesini gitu Sudah bisa menyaingi Sekalian yang versi 8G ya Oke buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa like, comment, subscribe Dan Thank you very much Sampai jumpa di lain kesempatan Bye bye